assalamualaikum jumpa lagi dengan kendo kraft hari ini kita akan belajar membuat bunga rajut seperti ini langsung saja kita mulai tutorialnya pertama kita buat slip knot lalu buat 48 rantai untuk penggunaan benang teman-teman bebas menggunakan benang apapun ya play besar dan play kecil tidak akan mempengaruhi bunga dan polanya hanya mempengaruhi pada ukuran ini sudah 48 rantai kita loncat tiga rantai lalu buat double crochet di lubang keempat seperti ini total kita akan membuat double crochet sebanyak 45 double crochet ya buat double crochet satu lubang diisi masing-masing satu double crochet nah buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu like comment dan share jika menurut teman-teman tutorial ini bermanfaat ini sudah 45 rantai kita buat rantai tiga lalu balik seperti ini skip satu lubang dan buat 4 double crochet tidak selesai dalam satu lubang ya atau 4 double crochet together ini biasa disebut juga dengan bubble stitch ya seperti ini setelah ada lima helai benang di hakpen ambil dan keluarkan semuanya rantai satu lalu buat rantai tiga lagi dan buat single crochet di lubang berikutnya buat tiga rantai lalu ulangi pola ya skip satu rantai lalu buat 4 double crochet together lalu buat 4 double crochet together atau bubble stitch atau 4 dc together 4 dc tidak selesai ya seperti ini sudah lima helai di benang ambil benang keluarkan dan rantai tiga buat single crochet di lubang berikutnya hasilnya seperti ini ya Nah seperti ini teman-teman lanjutkan disini saya sudah membuat 1234567 ini sudah 7 kelopak buat 7 kelopak ya ini saya buat tiga rantai selesai dulu saya selesaikan kita single crochet di sini saya akan coba ganti benang ya ganti warna ya supaya lebih cantik ya teman-teman tinggal kreasikan saja ya mau satu warna dua warna atau tiga warna tinggal dibagi saja jumlah di bagi saja jumlah kelopaknya disini saya saya akan coba pakai dua warna ya seperti ini pakai warna yang lebih tua pakai ungu tua seperti ini nah untuk polanya kita akan sedikit tambahkan ya kalau di awal kelopak awal kita buat empat double crochet together kalau untuk yang dari sini ya di kelopak mulai kelopak ketujuh kita akan tambahkan satu jadi lima double crochet together jadi nanti kelopaknya supaya kesannya ukurannya lebih lebar lebar karena nanti pas digulung ini yang lebih lebar akan ada di luar ya di lapisan paling luar jadi akan ada enam helai benang di hakpen ya sebelum dikeluarkan semua seperti ini ini kelopak pertama sudah jadi Rantai 3 skip satu rantai buat lima double crochet tidak selesai atau lima double crochet together ini yang ketiga empat lima jadi akan ada enam ambil benang dan keluarkan semua rantai satu buat tiga rantai single crochet di lubang berikutnya hasilnya seperti ini ya Nah seperti ini teman-teman tinggal lanjutkan ya sampai ke ujung ini saya sudah selesai sampai ujung potong benang ya hasilnya seperti ini kita kembali ke kelopak awal ya kita akan gulung ya gulung boleh ke arah depan sini boleh juga ke arah luar di sini saya akan gulung ke arah luar seperti ini ya pelan-pelan saja seperti ini nah seperti ini ya setelah digulung nah seperti ini ya kita akan lanjut menjahit ya menggunakan jarum tapestry ya saya akan ambil dulu jarum tapestrinya ini ya seperti ini tinggal jahit di arah belakang kita satukan dulu dua kelopaknya seperti ini lalu jahit sembarang saja ya ke arah manapun yang penting ini terjahit dari arah mana saja ya bebas ini sudah selesai saya jahit hasilnya seperti ini ini bisa diaplikasikan sebagai penghias kerajinan bisa juga dijadikan bros rajut ya tinggal tempelkan kancing bros seperti ini di belakangnya ya tinggal dikerasikan sesuai selera kalian selamat mencoba dan semoga bermanfaat selamat menikmati